Tunggu sir Oke diganti oleh Rian Oke sebelum membalikkan kelas pada hari ini Mari kita satu dalam doa Terima kasih untuk segala berkat dan kasih yang selalu akan merasakan di sepanjang kehidupan kami Dan pada saat ini kami akan memulakan kelas kami Kira-kira yang kau tentu dari awal pertanyaan hingga berakhirnya Agar semuanya berjalan dengan baik Kelompok yang akan melakukan tanya-jawab Kira-kira yang kau berkati agar semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik Ini menjadi doa kami Dan Tuhan Yesus kami bisa berdoa Amin Terima kasih Rian Saya akan dijelaskan oleh Jody Terima kasih Tuhan Yesus kami bisa berdoa Pertanyaan Jadi kita mulai dari beberapa kelompok dulu Nanti di bagian akhir Kalau misalnya ada pertanyaan kayak random Dari kelompok mana aja Nanti kita buka Jadi proses sekarang ini Kita mau coba dulu Per sesi dulu Kayak coba Dari kelompok sampai kelompok-kelompok Kayak kelompok procurement Atau kelompok yang lain Ya mungkin kelompok procurement dulu deh Boleh coba dulu Untuk sesi pertama Dipersilahkan untuk kelompok procurement Tunggu teman-teman penjelasan Jadi Tunggu teman-teman penjelasan Tunggu teman-teman penjelasan Jadi empat kelompok tuh Tunggu teman-tunggu Tunggu teman-tunggu Procurement Satu pertanyaan Baru lanjut ke kelompok berikutnya Baru lanjut terus-terus begitu Supaya semua kebagian Oke Dari kelompok procurement Satu pertanyaan ada Gue mau request sesuatu dong Apa itu sir? Tadi barusan di kelas sebelah Di kelas OS Gue baru sadar Ternyata presentasi itu Sebenarnya harusnya mukanya kelihatan Jadi sekarang semua yang presentasi Nyalain kamera Aduh Supaya ketahuan Kalian ngomong Nyontek sambil nigo Atau apa Ya kan namanya presentasi Lalu setelah semua orang Ayo Video Video on Yang lupa pakai lipstick Putul Pake lipstick dulu sana Dua menit Duk sir Belum mana Gak masalah Yang penting Yang penting itu Otaknya Bukan mukanya Ayo cepat 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 Sambil ada yang nanya Sambil mempersiapkan diri Satu udah nyala Itu dong Namanya presentasi Sambil mempersiapkan diri Dari sir lu mandi sir Satu pertanyaan Yang nanya juga Nyalain video Kalau belum ada mungkin dari Kelompok procurement Ke kelompok Selanjutnya dulu Kalian Nanti di Pergi 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 Procurement Procurement ada Ada Procurement dulu Tadi kok ada tanya Oke Disini kita mau Tanya Dari kelompok Procurement Nama Gabriela Maramis Menurut kelompok Yang lebih bagus Dalam proses Mana ada yang lebih bagus Proses Isu atau Yang pakai Black flashing Atau Atau yang Nggak Terus boleh berikan Penjelasan Kita ulang Menurut kelompok Lebih bagus Dalam proses Good issue itu Pakai Black Black flashing Atau Nggak Terus boleh Kasih jelaskan Yang nanya Videonya mana Ada Apa Yang nanya Mukanya mana Ini Yang Yang muncul Pagi tadi Oh ya Sudah Kubur-kubur Covid itu Lanjut Lanjut Oke 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 Terang simpan dulu ya Oke Kelompok selanjutnya Kelompok Apa lagi ya Material Prokurement Prokurement Mungkin Tadi Prokurement Jodi Tadi Prokurement ya Oh Berarti Material Material Tadi Prokurement ya Oh sorry Dikiran dari Material Mungkin Material Udah siap Bikin Bikin Pertanyaan Menyampaikan Pertanyaan Belum Oke Ke kelompok selanjutnya Mungkin ya Kelompok selanjutnya Siapa lagi yang belum Kelompoknya Fulfillment Oh ya Fulfillment I'm sorry guys Aku lupa-lupa Kelompok Fulfillment mungkin Sudah siap Pertanyaan Material ada Tadi Tidak Tanya Rupa Slow Respon Oke Material Dan Material Ada Oh ya Silahkan Ada Sayang Ada Tanya Jodang Salah Jaringan Kentang Oh langkah Jodang Soalnya Terima kasih Jadi kita dari Kelompok material Mau bertanya Yang di bagian Tipe dari Produksyen Kan itu Disitu ada Make to Stoke Dan Make to Order Jadi Kita Pertanyaan Boleh Nggak Di Perusahaan itu Menggunakan Ini Dua tipe Dari Produksyen Ini Kalau bisa Boleh Nggak Kasih Contoh Terima Kasih Oke Terima Kasih Erlina Dari Kelompok Material Jadi Inti pertanyaannya Kira-kira Dari Perusahaan itu Boleh Menerapkan Make to Stoke Dan Make to Order Itu Secara Bersamaan Nggak Terus Kasih Contohnya Itu ya Kira-kira Oke Kita lanjut Ke Kelompok Inventory Kelompok Inventory Ada Di Persilakan Kelompok Inventory Ada Oke KH Bel Dipersilakan Kak Iya Jadi Di Presentasinya Apa Presentasi Kalian Kalian Ada Build Build Material Kalau Seandainya Di Dalam Build Of Material Itu Ada Material Material Fiktif Bagaimana Caranya Buat Mengantisipasi Hal itu Terjadi Apalagi Dia Sistem Atau Mungkin Ada Otomatis Saksinya Untuk Mengidentifikasi Material Material Yang Fiktif Tersebut Mungkin Oke Thank you Kalau Boleh Kasih Contoh Kayak Matriken Tadi Kata Bilan Bahan Fiktif Atau Material Fiktif Bahan Fiktif Atau Material Fiktif Seperti Apa Jadi Misalnya Gini Kayak Di Cerita Kalian Kan Tentang Sepeda Nah Kalau Misalnya Kan Mau bikin Sepeda Harus Ada Bahannya Pedal Harus Ada Gagangnya Harus Ada Rodanya Bagaimana Kalau Dia Taruh Di Dalam Situ Kayak Kenal Port Dekat Masih Situ Itu Kan Gak Mungkin Sepeda Ada Kenal Port Nah Kenapa Dia Kasih Masih Kenal Port Mungkin Ada Hal Lain Yang Mungkin Membuat Dia Ada Entah Dia Mau Cheating Entah Dia Mau Korupsi Atau Bagaimana Bagaimana Caranya Mengantisipasi Hal Itu Oke 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 Nanti Kita Tambung dulu Ya Kayak Oke Thank you Dari Kahabel Itu Mungkin 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 Kita Pertanyaan Itu Pak Ini Pak Vanuel Pebagian Disitu kan Vanuel Jelaskan Ada Urutan Standar Yang dimana Produksi itu Dia berjalan Sesuai dengan Urutan Betul Tau gitu Tapi kan Tapi Dalam PDF Itu Ada yang Disebut sebagai Urutan Alternatif Nah Urutan alternatif Itu kan Itu Urutan yang Tidak berjalan Berurutan Jadi Urutan alternatif Ini Dia Sama Dia Tidak 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 Contoh Pas dari 2 Dia Pindah Ke 3 Kalau Dia Balik Ke 1 Kalau Dia Balik Ke 4 Dan Seterusnya Nah Kita Pertanyaan Ini Produksi Urutan alternatif Ini Dia cocok Diterapkan Di perusahaan Yang Seperti Apa Apa Kelebihan Dari Operasi Alternatif Ini Sehingga Dia bisa Diterapkan Perusahaan Tersebut Dan Kalau Boleh Kasih Contoh Produk Atau Perusahaan Apa Yang Dia Menggunakan Teknik Operasi Alternatif Nah Mungkin Kayak Begitu Oke Oke Ada Lagi Mungkin Sudah Sudah Semua Kelompok Ya Perfilman Sudah Inventory Sudah Prokirman Sudah Atrial Sudah Oke Mungkin Sudah Semua Kelompok Jadi Untuk Setiap Kelompok Mohon Ditunggu Sekitar 5 Sampai 10 Menit Kita Diskusi Dulu Dari Kelompok Production Untuk Mendiskusikan Pertanyaan-pertanyaan Kalian Oke Ditunggu Ya Guys Untuk Kelompok Production Mungkin Boleh Ke Mita Yang Sebelah Kita Diskusi Sama-sama Mantap Keren Lanjutkan Tunggu 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 Terima kasih. 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 Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, dari Kak Melisa tadi ya, dari kelompok procurement, kalau nggak salah ya. Ya, pastinya begitu. Ya, jadi jenis akan menjawab pertanyaan Kak Melisa, dipersilakan jenis. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bela dari kelompok procurement, lebih bagus perusahaan pakai teknik backflashing atau nggak? Jawabannya itu sebenarnya tergantung perusahaan sih, itu tergantung preferensi mereka atau what works for them. Kalau mereka misalnya cocok pakai teknik backflashing, bagus. Kalau misalnya diorang cocoknya nggak pakai teknik backflashing, bagus. Cuma kalau di buku ditulis di situ, kebanyakan perusahaan pakai teknik backflashing. Cuma above all, menurut kita tetap tergantung perusahaan. Kalau diorang cocoknya pakai teknik backflashing atau nggak. Kira-kira begitu. Thank you. Oke, thank you. Bagaimana Kak dari Kak Melisa? Mungkin ada sedikit tambahan mungkin untuk menjelaskan. Boleh, boleh, boleh. Oh, Kak Bela tang. Oh, sorry, sorry. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari pertanyaannya kelompok material ya, dari Erlina ya, tentang make-to-stop sama make-to-order. Itu akan, akan dijawab oleh Kevin ya. Dipersilakan Kevin. Oke, oke. Jadi, pertanyaan tadi bagaimana, Dek? Bagaimana, apakah make-to-order dan make-to-stop itu bisa berjalan, apa, diterapkan secara bersamaan? Dan bagaimana, contoh. Begitu ya pertanyaan atau? Iya, iya. Oke, oke. Jadi, dari kita, menurut kita, make-to-order dan make-to-stop itu dia nggak bisa secara bersamaan, dia mau berjalan. Harus bergantian, dang. Tergantung dia punya, dari perusahaan itu, dia mau melihat dari DP segi, apa, pencatatan, bagaimana konsumen itu, bagaimana ya? Dia, perusahaan itu melihat dari, dia punya konsumen dulu, bagaimana konsumen itu, apakah dia, dia punya permintaan itu banyak, atau bagaimana, DP, apa, bilang? Dari, dari make-to-order, perusahaan itu melihat DP konsumen, apakah dia punya pemesanan itu banyak, atau nggak. Kalau, ya, kalau sesuai perusahaan, perusahaan menurut begitu, mungkin perusahaan akan memakai, itu, make-to, apa, make-to-order. Kalau, kalau make-to-stock itu, perusahaan akan pakai, kalau misalnya dia punya rawan material, atau bahan-bahan material lainnya, itu banyak, atau nggak. Mungkin perusahaan akan memakai itu. Tapi, kembali lagi ke perusahaan itu, tergantung dia punya perusahaan, dia melihat dari segi apa dulu, apakah dia melihat dari konsumen, dia punya permintaan banyak, apa, untuk barang-barang yang akan disediakan, atau tergantung dia punya rawan-rawan material yang akan diproduksi, lalu disimpan. Itu menurut kita sih, sudah menurut contoh. Bagaimana? Boleh, boleh. Oke, terima kasih, Merlina. Kita lanjut ke kelompok, pertanyaan kelompok berikutnya, yaitu dari kelompok Fulfillment, ya. Dari K.H. Bell, ya, dari K.H. Bell. Dari, jawabnya apa, inventory. Oh, sorry, sorry, inventory yang, sorry, sorry. Oke. Oke, akan dijawab oleh Puto. Silahkan, Put. Jadi, Kak, saya tanya tadi kan, kalau misalnya di bill of material itu ada DP material fiktif, dan begitu langsung. Nah, DP kemungkinan sih ada DP material fiktif itu sangat kecil lah, kalau mau bilang, Mar, ada kemungkinan juga. Tapi, DP cala, secara antisipasinya ya, itu cross-check atau double-check lah gitu bill of material itu. Cukup simple sih, DP cara ya, tapi ya, begitu loh. Kalau dari DP sistem, tak terasa kalau so input, ya, tak input itu loh, pasti di cross-check lagi tuh, DP orang liabay-bayang masa. Jadi, orang berpikir, masa kok ada sepeda, kok taruh kenal pot, begitu. Itu sih, DP jawaban kalau dari kita. Atau kalau masih kurang puas? Bagaimana tadi, Kak Habel? Terima kasih banyak. Jadi, mungkin tambahan, mungkin sedikit tambahan boleh. Jadi, kalau tadi kan Kak Habel ada tanya soal boom kan, atau bill of material. Bill of material itu kan istilahnya kayak resep lah, resep dalam suatu produk. Jadi, dalam suatu produk itu ada resepnya, atau bisa dibilang takarannya dalam membuat suatu produk tersebut. Nah, kalau misalnya memang ada suatu barang yang fiktif begitu, Kak, atau material-material yang tidak terang ketahui, pastinya itu sudah ketahuan, terang sudah cek lah dari bill of material tersebut, seperti itu, Kak. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke kelompok seberikutnya. Tadi kan kelompok inventory, lanjut ke kelompok fulfillment ya. Pertanyaannya dari Edson ya. Akan dijawab oleh Vanwell. Oke, menjawab pertanyaan Edson. Pertanyaannya adalah, kapan biasanya perusahaan menggunakan alternate sequence ini dan contohnya ya? Jadi, perusahaan yang biasanya menggunakan alternate sequence ini, biasanya adalah perusahaan yang produknya masih bisa di-custom oleh para pelanggannya. Nah, dalam contoh kehidupan seri hari ya itu, kita bisa lihat contohnya toko komputer gitu. Buat toko komputer kan biasanya juga menyediakan, apa namanya, menjual komputer yang masih bisa kita custom lah, kita rakit sendiri. Nah, karena untuk membuat komputer ini, karena ini sesuai permintaan dari pelanggan, biasanya tahap pembuatannya sudah ditulis, sudah diurut, namun tidak dirakit sesuai dengan urutannya. Jadi, misalnya dimulai dari tahap ke-8 mungkin, pemasangan RAM lah, atau apa segala macam. Karena biasanya, apa namanya, pelanggan itu kan mencari tahu terlebih dahulu mengenai komponen-komponennya, komponen apa yang akan mereka, yang ingin mereka pasang ke dalam, apa, komputer mereka begitu. Jadi, misalnya mereka sudah mengetahui tipe-tipe dari, tipe atau jenis dari RAM yang ingin mereka pasang. Jadi, contohnya mereka, oh, pasang RAM duluan, RAM-nya pengennya yang begini-begini. Nah, biasanya contoh dalam kehidupan seri hari seperti itu. Mungkin cuma itu sih. Apakah sudah boleh? Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita buka lagi untuk sesi kedua. Selanjutnya, tadi dimulai dari kelompok procurement, sekarang kita balik dari kelompok fulfillment. Silakan, kelompok fulfillment. Makas, sudah ada pertanyaan? Tess, tess, tess. Andre, oke. Silakan, Andre. Oke, kita punya pertanyaan di minute ke-327 itu, lebih tepatnya ke Kevin. Nah, di situ kan dijelaskan kalau diskret itu benda yang padat. Kalau yang itu material proses itu yang cair, toh. Sedangkan seingat kita dan setahu kita itu kalau wujud benda itu ada tiga. Ada padat, cair, dan gas. Nah, kalau itu benda gas itu dan termasuk sebenarnya termasuk dalam material apa itu dia? Apakah dia termasuk dalam benda diskret karena dia padat? Karena kan dia tabung gas, yang tabung yang simpan itu gas itu dia, atau rupa oksigen, atau tabung apa. Atau bagaimana, David, dan kapan, Dan? Menurut Ngo ini, kira-kira. Oke, oke. Thank you, Andrew. Kita tampung dulu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ke inventory. Kompok inventory. Dipersilakan. Kompok inventory. Boleh? Kita mau bertanya, Jody. Dari KF, dari Chelsea. Dari Chelsea, silahkan Chelsea. Oke, kita mau bertanya bagian BOM yang build-off material. Jadi, disitu kan dibilang BOM itu ada dua level, yang single level sama multi-level. Kita mau bertanya di bagian contoh dari multi-level. Jadi, dapat pertanyaan, bagaimana orang bisa mengetahui pembagian levelnya? Seperti, misalnya yang ada di level 2 itu yang wheel atau frame, itu kan bisa saja dijadikan di bagian dari level 1. Itu sih, dapat pertanyaan. Terima kasih. Oke. Jadi, kalau nggak salah, pertanyaan dari Chelsea, kayak pengertian dari level-level tersebut, bukannya? Atau perbedaannya dari level-level tersebut itu apa ya? Dari build-off material tersebut? Ya, bukan? Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Oke, oke. Kita lanjut. Tadi kelompok fulfillment, sekarang ke kelompok siapa tadi sebelum procurement ya? Sesudah procurement siapa tadi? Lupa lagi. Material. Material. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Material dulu. Material. Jadi, persilahkan. Tadi guys, hope ikut ini. Oke, sabar. Kita mau bertanya. Itu. Ini sebenarnya ini pertanyaan. Pernah ditanyakan pada orang ke kelompok. Mari sekarang kita mau minta, mau ini pemandangan di bagian production. Kita anggap juga ada case. Ada sultan dan mau beli pesawat di suatu perusahaan pesawat. Mari dia mau custom dan itu pesawat. Nah, bagaimana ya? Sekarang, gini bagian production itu untuk menerima request itu indikator apa sih yang diorang pegang dan apakah request dari customer tersebut layak diorang produksi atau tidak? Untuk saat ini cukup itu nanti kalau ada tambahan tak akan bilang. Oke, thank you, Koko. Kita langsung saja. Itu ditampung dulu ya. Kita langsung ke kelompok terakhir, kelompok procurement. Kelompok procurement dipersilakan. Ada, ada Ananta sumbatannya. Oh, Ananta, ya boleh dipersilakan. DP Mike kalau boleh kasih jawab. Eh, kenapa? Ini ada Edson. Ada apa, Bapak Edson? Ini dari kelompok procurement, Ananta. Eh. Masih enggak jelas. Eh, eh. Dari kelompok procurement mungkin ada? Kalau belum ada mungkin kita orang tunggu. Kita sekalian diskusi untuk... Jaringan, Pak. Oh, iya. Oke, oke. Diskusi, Jod. Mungkin untuk kelompok production boleh diskusikan di mid-sebelah ya. Sekalian menunggu dari kelompok procurement untuk menyediakan pertanyaan. Oke, silahkan. Terima kasih. Selamat menunggu. Jangan lupa. Dan, uya. Dan, uya. Toh, uya. Sampai jumpa. Dan, uya. Dan, uya. Dan, uya. Dan, uya. Oke, sepertinya Pak Ananta sudah terhubung. Ada pertanyaan dari kelompok procurement ya? Oke, kalau belum, kita orang diskusi dulu seperti sesi pertama tadi, 5-10 menit ya. Di kumpul teman-teman. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok procurement untuk terakhir panggilan terakhir untuk kelompok procurement. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau belum, nanti di akhir, ini kan kita mau jawab dulu untuk kelompok-kelompok lain. Mungkin setelah orang menjawab, kalau misalnya procurement sudah ada pertanyaan, mungkin nanti setelah orang menjawab ya. Sebenarnya saya kedengaran di situ. Oh, boleh? Oh, ada di chat ya? Sudah, boleh? Kita ada membatanya juga di... Ya, silahkan, silahkan. Ini pertanyaan untuk Eben Sugiyar, P. Bagian. Apakah untuk memproduksi suatu barang harus sesuai jadwal? Terus beberapa perusahaan memproduksi barang tidak sesuai jadwal atau tergantung request dari customer? Apa dia harus sesuai jadwal begitu? Oke. Oke, thank you ke... Eh, thank you, anak-anak. Terangkan tampung dulu ya. Saya dari kelompok procurement. Ya, oke. Siap-siap. Oke, karena ada keterlambatan tadi dari kelompok procurement, kita akan menjawab dulu dari kelompok-kelompok yang tadi sudah bertanya lebih dulu. Jadi, untuk pertanyaan pertama tadi dari Andrew ya. Akan dijawab oleh Kevin. Oke, oke. Jadi, temu jawab itu, Andrew, pertanyaan yang bagaimana? Yang apakah gas itu termasuk pada bagian manufaktur? Oke, jadi temu jawab yang... Kalau yang tidak lebih baik-baik, tapi video kita... Di bagian proses manufaktur, di situ terdapat bilang, ada barang-barang yang diproduksi itu ada yang berupa bahan berwujud cair, dan ada yang wujud bahan kimia. Dan setahu terangkan itu, bahan kimia itu termasuk... Oksigen, O2, begitu, dengan gas. Gas itu pasti termasuk di bagian proses manufaktur. Beda dengan kalau didiskrit. Kalau didiskritkan, dia itu... Dia memproduksi barang yang utuh, kayak kendaraan-kendaraan begitu. Jadi, ya. Jadi, pejawaban itu di proses manufaktur. Cuma di proses manufaktur. Jelas, atau? Sudah, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih intro terus pertanyaannya. Lanjut ke kelompok... Kelompok siapa tadi? Inventory, ya. Kelompok inventory. Pertanyaannya dari... Pertanyaan dari siapa tadi, ya? Aku lupa. Dari Chelsea, ya. Dari Chelsea. Putu akan jawab. Silakan. Jadi, bagaimana kita membedakan atau bagaimana perusahaan dapat membedakan level 1, level 0, level 1, level 2, level 3 itu. Dari yang materi yang saya baca. Jadi, level 0 itu... Iya. Tunggu ya. Level 0 itu produk yang... DP produk yang sudah jadi. Nah, kayak rupa tadi tapi contoh. Tapi contoh di saat itu sepeda. Nah, level 1 itu komponen pembentuk langsung dari produk dengan level 0. Jadi, yang pembentuk dari level 0 itu... Itu di level 1. Nah, sedangkan untuk pembentuk dari level 1 itu level 2. Jadi, saling... Bah, piramida ke bawah. Bah, 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 inheed ke bawah. Dan begitu, dan. Kayak dia, bah, turun-turun ke bawah. Begitu, nah. Bagaimana cara membedakannya? Karena, tahulah setiap perusahaan itu memiliki build of material yang berbeda. Nah, mungkin sama. Jadi, mungkin kalau kita boleh saja itu... Kalau rupa kita percontohkan dari DP frame assembly. Frame assembly itu terbentuk dari frame dengan DP bola, dong. DP ban itu, dong. Nah, bisa saja orang taruh itu ban dengan frame itu sendiri di level 1. Itu nyanda masalah, sih, menurut kita. Karena itu kembali lagi dari perusahaan yang suka mau taruh di level 1 atau level 2. Yang penting DP struktur jelas bahwa menjelaskan itu... Oh, ini membentuk ini, dong. Kecuali yang tidak bisa dikodek itu di level 0. Kalau misalnya level 0 itu memang barahan yang sudah jadi, dong. Begitu, dong. Kalau di level 1 itu pembentuk bahan yang sudah jadi. Jadi, kayak 80 persennya dari itu, dong. Dari bahan yang sudah jadi, begitu, dong. Jelas? Ya. Bagaimana? Dari kelompok. Dari kelompok. Bagaimana? Chelsea. Chelsea. Chelsea, boleh. Oke. Iya, sorry, sorry, jaringan. Oke. Oke, thank you, Chelsea. Kita ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompoknya Gusti ya. Koko-koko. Kelompok material yang akan dijawab oleh Kevin. Sorry, sorry, Joshua maksudnya. Joshua. Di persahatan, Joshua. Jadi, jadikan itu dalam yang ditanyakan Gusti tadi, ada seorang sultan. Dia mau custom to pesawat terbang. Apakah DP request itu bisa diterima oleh perusahaan tersebut atau tidak, dong. Yang kita jelaskan di, yang kita lihat di PDF, ada dalam request production itu ada dua trigger utama. Dia dari DP strategi, dong. Ada strategi make to order dengan make to start. Sebenarnya lagi ada satu strategi di dalam PDF itu yang request production bagi kita itu ada di penama manajemen project. Manajemen project ini dia khusus menangani sama dengan pembuatan bagian-bagian dari bagian-bagian yang kompleks. Yang dibutuhkan memang DP spare part itu kompleks sama dengan pesawat terbang. Dia memang membutuhkan kan DP bahan-bahan itu kompleks. Jadi, doang susun di situ. Itu DP namanya ada manajemen project. Jadi, tergantung lagi dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut akan menerima pesanan dari pelanggan tersebut, dong. Dari sultan tersebut karena dia mau lihat lagi material yang ada. Nah, di situ yang mau atur itu, dong. Dia mau lihat dulu yang atur itu manajer produksi. Dia yang memegang otoritas di situ, dong. Dia boleh mau cancel itu pesanan. Dia boleh manipulasi itu pesanan. Jadi, dia boleh lihat di situ, dong. Apakah DP material itu ada atau nanda? Jadi, itu sih yang kita dapat. Boleh jelas, Gusti? Mar, begini. Jadi, menurut pandangan. Kita kan tanya tadi pendapat kelompok, dong. Kalau formal yang bagaimana, dong. Bisa enggak production ini melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan dirompi bagian, dong. Karena request customer yang sultan itu, dong. Kalau di penjelasan sebelumnya kan ada bahas tentang ini case. Perusahaan memang punya bahan materialnya, dong. Tapi ketika ada request dari customer dan harganya mungkin sesuai dengan keinginan dari perusahaan, perusahaan kan bisa atau mau bikin, dong, itu request itu dia, dong. Jadi, bagaimana, kan? Menurut kelompok, dong. Karena penjelasan sebelumnya kan saya bilang boleh, dong. Kalau memang bisa, jadi diorang kurang mau tambah DP bahan-bahan baku yang diperlukan, dong. Misalnya di pesawat, di TV, 8K, misalnya. Contoh-contoh. Kalau menurut kita sih bisa. Sebenarnya itu kalau di request production itu ada, kalau kita di PDF itu ada tiga, dong, dia. Dia MTS, MTO dengan itu, management project. Jadi, di management project itu dia khusus menangani yang sama dengan yang apa-apa kompleks bagi itu, dong. Request production. Mar, itu lagi. Jadi, DP. Ya. Apa? Jadi, DP ini. Jadi, perusahaan itu bisa pakai berapa tipe production. Soalnya kan tadi terangkat tanya, Kevin P jawaban. Perusahaan itu tidak bisa menjalankan dua tipe production dalam waktu yang bersamaan. Harus bergantian, dong. Itu dari Kevin P jawaban, dong. Yang tentang orang ada tanya, apakah perusahaan bisa memakai lebih dari satu tipe production di dalam membuat memproduksi suatu unit atau barang. Tanya kan menurut orang, dong. Kalau menurut kita itu dia boleh, dong. Sebenarnya dia, Mar, sebenarnya itu memang kalau apa dia memang boleh. Dia kan harus ada, dia ada keteraturan, dong, di dalam mengatur itu DP produksi itu, dong. Dia mesti satu-satu, dong. Dia backing dulu, dong. Mar, kalau menurut kita. Menurut kita. Kalau menurut kita, dia ada lantan di buku PDF, dia menjelaskan khusus buat menangani sama dengan projek-projek yang kompleks. Seperti pesawat terbang, kalau menurut Anda boleh baca di PDF itu, ada apa kita di rencana produksi itu? Tadi kan kita cuma konfirmasi ulang, dong. Soalnya kan tadi apa yang menurut jawaban sekarang dan jawaban sebelumnya kan sedikit bertolak belakang, dong. Ayo. Soalnya kan oleh sini, Jerman, dong. Saya tanya konipi pendapat. Tomar, pas konipi pendapat kejawaban, kan itu sedikit berkontras dengan ketimpe jawaban, dong. Kalau menurut kita sih itu. Mar, kalau mungkin kalau di DP implementasi, memang susah sih itu kalau mau terapkan itu, dong. Kalau tiga strategi itu langsung baju, langsung sama-sama mau backing itu, dong. Diorang perusahaan itu susah lagi, dong. Oh, jadi bagusnya perusahaan tetap menjalankan satu tipe production, dong. Mar, kan lantaran menurut kita, dong. Jadi kita jelaskan, dong. Jadi kan KP bilang ada dua tipe production. Mas, pas uang APM ada satu tambahan, itu yang manajemen itu dia, dong. Yo, manajemen projek itu, DP Nama. Jadi kan kita sedikit bingung, dong. Yang mana tamu si Lia, dong. Kevin Pemateri atau nggak Pemateri, dong. Soalnya kan lumayan kontras dengan menurut kita, dong. Cuma konfirmasi ulang. Oke, thank you. Jelas, dong, ini, Gusti? Atau? Ada, sayang, ada. Oke, oke. Oke. Ada, mungkin dari kelompok ada yang mau tambahkan. Oke. Jadi kita mau coba sedikit tambahkan, ya. Jadi sebenarnya, kalau di bagian produksi itu, sebenarnya sudah tidak boleh meng-custom suatu bahan, ya. Karena di tahap produksi itu, dia sudah memproduksi barang. Itu ada tahapnya di confirmation. Kalau teman-teman baca di PDF kita, itu ada tahap confirmation. Kalau misalnya barang sudah dikonfirmasi, itu sudah tidak boleh diubah lagi. Kalau misalnya, jadi ini bukan di tahap production ini. Untuk bahan-bahan kostum ini bukan di tahap production. Itu di tahap bisnis proses yang lain, itu. Begitu, Gusti? Boleh, gitu, boleh ya. Boleh, saya mau putus-putus. Kenapa? Putus, putus. Oh, tak putus, kan? Oh, ya, sorry. Oke, kita ulang. Jadi ini sebenarnya, kalau misalnya di bagian, apa namanya, di bagian torang ini, sebenarnya kalau bagian kostum atau tadi kan bilang kan Sultan pengen kostum pesawatnya sendiri itu tidak bisa dilakukan di production, karena production itu hanya mengeluarkan barang yang sudah dipesan oleh suatu konsumen atau suatu vendor seperti itu kan, kalau misalnya mereka pengen mengkostum mengkostum suatu pesawat mereka dengan material mereka sendiri begitu maksudnya mereka harus, itu di bisnis proses lainnya karena kalau di kalau di bisnis proses production itu kalau misalnya sudah ada kalau di bisnis proses production itu itu sudah ada namanya tahap confirmation seperti itu mungkin boleh apa namanya, tambahannya ya oke kita lanjut ke kelompok selanjutnya kelompok selanjutnya siapa procurement ya, oh ya dari anak-anak gini, lupa dengar tapi suara siap, boleh eh, ananta kita mau tanya ada enggak perusahaannya yang pakai jatwal perusahaan itu selalu dorang punya jatwal sendiri dorang dorang sesuai jadi kalau menurut kita itu jatwal itu tetap mau pakai perusahaan tetap selalu ada yang mungkin jatwal yang mau pakai cuma begini kan di DP cuma DP pertanyaan sini kan DP pertanyaan sini apakah untuk memproduksi satu barang harus sesuai jatwal pasti sesuai nah itu semua tergantung dari request itu juga tergantung dari request jadi kalau misalnya ada pembicu begitu ada request jadi terorang langsung backing kalau tidak ada ya terorang tidak mau backing tapi balik lagi kalau memang sesuai jatwal ya pasti sesuai jatwal di perusahaan itu pasti ada jatwalnya sendiri begitu boleh? ya dari kelompok progerman Ananta boleh? oke mungkin boleh-boleh thank you oke kita masuk ke sesi ya sudah semua ya sudah semua kelompok ya jadi kita masuk ke sesi ketiga kita mulai lagi dari progerman silahkan progerman oke saya masuk ya Kak Haris silahkan Kak ini mau tanya untuk yang bagian apa routing apa selalu tidak buka jadi kita mau tanya apakah setiap pencatatan pencatatan untuk mengatur setiap tahapan itu dalam produksi disarankan itu berdasarkan sistem atau input dari penanggung jawab di bidang bagian produksi karena di situ dituliskan bahwa production routing ini dia seperti memberikan tahapan-tahapan sehingga bisa memperkecil misalnya error gitu ataupun pokoknya dia lebih terarah apakah itu di input dari sistem sendiri ataupun itu bagian yang input itu dari bagian produksi gitu dan kalau boleh tahu itu memakai sistem apa pada perusahaan atau sistem apa yang bisa disarankan ya itu saja terima kasih Oke thank you Kak Haris kita lanjut ke kelompok kelompok material di perselatan kelompok material kelompok material mungkin sudah menyediakan pertanyaan jadi kita mau bertanya di waktu itu kebagian nah di sistem ERP di sistem ERP apakah bill of material dapat diganti sesuka keinginan user atau perusahaan atau ada periode waktunya kalau bisa apakah itu tidak mengganggu perencanaan departemen lain Oke oke thank you Laura kita lanjut ke kelompok inventory kelompok inventory eh kelompok kursi yang dulu ya ya kelompok kursi yang dulu baru inventory di perselatan kelompok fulfillment oke dari kita Kevin Rompas dari kelompok fulfillment mau bertanya ini kasus apa sih soal case maksudnya mirip-mirip dari Gustila nah jadi dari yang kita tahu iPhone itu seluncurkan iPhone 12 tanpa kepala charge nah kepala charge maksudnya cara ngecharge itu dari iPhone 12 ada dua dari MagSafe yang itu magnetik di bagian belakang dengan colokan yang USB nah dari kelompok production menurut Ngoni apakah itu kepala charge dengan charge yang magnetik di belakang harus diproduksi secara banyak yang bersamaan atau ada salah satu yang kelebihan gitu karena kan kalau dari pertama launching dia tidak tidak ada pre-order atau apa mungkin jadi anggaplah tidak ada pre-order nah jadi terus harus diproduksi secara banyak secara bersamaan atau ada salah satu yang lebih banyak itu itu saja sih kalau nanti ada kelebihan nanti bisa diskusikan oke thank you Kevin dari kelompok fulfillment oke kita lanjut ke kelompok inventory kita mau bertanya yang di bagian make to stock yang dijelaskan oleh Kevin Wulur dalam penjelasan dia bilang make to stock yang membuat barang jadi sebelum barang dipesan oleh konsumen mereka so-backing lebih dulu dan barang banyak-banyak baru simpan di tempat penyimpanan jadi dorong superkirakan berapa banyak yang konsumen mau pesan itu barang nah ada pertanyaan bagaimana kalau konsumen pesan itu barang tidak sesuai dengan apa yang dorong perkirakan itu terima kasih oke ya oke sudah semua kelompok yang bertanya seperti biasa beri kami 5-10 menit untuk mendiskusikan pertanyaan kalian dan untuk kelompok production boleh pindah ke mid-sebelah oke mohon ditunggu teman-teman selamat menikmati Terima kasih. 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 Nah, Terima kasih. 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 dengan apa yang ada di inventory kita, seperti itu, mungkin boleh Findi pertanyaannya iya, iya boleh, thank you oke, terima kasih mungkin karena emang waktu sudah tinggal berapa, sisa 8 menit lagi ya guys ya mungkin kita bakal tampung dulu pertanyaannya, sir, mungkin boleh ya sir ya, kita tampung dulu pertanyaannya nanti mungkin kalau misalnya, mungkin minggu depan sir, korang masih ada, ada ini lagi sir? masih ada ya, oke, oke, jadi kita bakal tampung dulu untuk teman-teman pertanyaannya kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita coba ya oke, kita mulai kembali lagi ya, dari kelompok inventory sekarang kelompok inventory oke, kalau mungkin belum ada, dari kelompok fulfillment ada, ada oke, Angel ya, oke silahkan jadi disini ya, kita mau tanya di bagian yang di build of material, itu kan ada multi level dengan single level, Pak eh, yang multi level kan itu ada eh, disitu kan ada skateboard yang dimana dicatat disitu ada board, ada screw terus ada XC, SC itu yang ada XC wheel dengan screw lagi nah, sebagai pertanyaan ini bagaimana ada yang mulia eh, dari yang orang butuhkan atau perlukan di single level ini, gak ada rupa yang DP wheel atau screw begitu toh cuma ada yang di multi level bagaimana yang orang butuhkan kalau melalui single level begitu oke, terima kasih dari kelompok inventory kita lanjut kita lanjut ke kelompok fulfillment eh, kelompok material Tora, mungkin satu kali dibatangnya minggu depan aja minggu depan? oke, siap-siap iya oke, mungkin dari kelompok procurement ada pertanyaan kelompok procurement atau mungkin mau ditanyakan di pertemuan berikut boleh juga kalau misalnya belum ada oke, sepertinya masih belum ada ya oke, kalau begitu kita tampung dulu pertanyaan dari kedua kelompok ini mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi kita lanjut nah, kamu jawab aja langsung DP pertanyaan oh, boleh silahkan DP pertanyaan kok ini mirip-mirip Chelsea Kang ini yang single level jadi yang single level itu sama yang kita bilang tadi cuma ada level 0 dan level 1 nah, bagaimana orang mau taruh disitu mau lihat itu bagaimana mau taruh di level 1 itu ya ya, kayak, bagaimana ya kan level 1 terus udah bilang sebuah komponen pembentuk langsung dari level 0 dan bar tergantung dari perusahaan itu mau taruh itu komponen itu apa terserah dang kalau rupa rupa tadi dang rupa tadi dia tanyakan board, screw, aksi-aksi jadi yang memang ingin membentuk itu barang produk jadi itu jadi kalau misalnya kok itu jadi DP tunggu ya jadi jadi sesuai gambar ini DP produk ini ya cuma pembentuk level 0 ini bagaimana menjelaskan jadi begitulah jadi terserah mau taruh apanya masalah yang penting itu kayak semua jadi dang DP barang itu semua jadi ke produknya itu begitu itu DP single level dari single level sih cukup gampang sih cuma taruh itu ya perlu mau kebawah dang gitu menurut Angel oke oke thank you mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain mungkin kalau sudah tidak ada kita bakal lanjut di minggu depan oke sudah tidak ada sepertinya kita bakal lanjut minggu depan oke thank you ini presentasi kali ini gue puas banget keren kalian punya strategi untuk menjawab pertanyaan bagus kalian punya presentasi bikin presentasi ini juga bagus kalian punya moderasi juga bagus saya senang untuk kali ini untuk kelompok-kelompok yang berikutnya jadikan ini standar kalian oke dan seperti biasa kalian kalian yang itu walaupun saya sudah masukin nilai di dalam apa ini gradebook untuk presentation tapi saya minta juga dari kalian siapa tahu dari kalian ada penilaian tersendiri buat saya jadikan bahan pertimbangan oke Oke, saya catat juga di sini nama-nama yang nanya dan pertanyaannya apa. Tapi kalau kalian ada juga, kalian catat, dilampirkan ke saya juga biar lebih rapi mungkin. Siapa yang nanya, pertanyaannya mengenai apa, itu yang dijawab siapa. Supaya saya bisa cross-check, jangan-jangan saya salah. Oke, untuk kelompok yang lainnya, kalian juga ngasih masuk penilaian untuk kelompok production. Dimasukkan secara pribadi ke saya, satu orang mewakili satu kelompok. Dan, apa lagi? Oke, ini udah ya, itu ya. Satu lagi, ini saya record, tapi kemungkinan besar nggak masuk ke dalam Google Drive saya. Yang pertama kali login dan masuk ke dalam Google Drive. Butuh, butuh, butuh. Siapa tuh? Orang pertama. Kita terus. Yang pertama pokoknya masuk. Kita terus. Siapa ya? Butuh? Kita terus, sir. Ya. Sebelum sir stop record, biasanya kelihatan siapa yang bakal own itu file. Biasanya sih sebelum stop record. Sebelum konfirmasi. Ya sudah, siapapun itu yang ngerima, di-share ke gue. Oke? Share sebagai editor supaya gue bisa ambil. Oke, jangan cuma viewer. I guess that's it. Dan pertemuan besok kita masih lanjut dengan diskusi. Pertemuan besok itu ada apa? Senin ya? Senin. Senin. Berarti hari Rabunya... Ananta, 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 ananta. Anantang, anantang, mute. Oke, hari Senin masih lanjut. Hari Rabu, berarti kita akan ada, apa namanya, biar dicicil. Quiznya dari kelompok production, kalian siapkan pertanyaan hari Rabu. Kita adakan quiz, kayak enggak sekalian banyak, oke? Pertanyaan dari kalian. Kira-kira itu dulu sampai sekarang, tapi jadwal kita, November, sampai kapan ya? Kita kelas sampai kapan sih, Desember, tanggal berapa ya? Kalau enggak salah, tanggal 26, so final kalau enggak salah, sampai tanggal 3. Kalau misalnya kalian, maksudnya menurut gue gini, kalau misalnya kita udah bikin quiznya langsung bergilir, kayak besok nih, hari Rabu depan, kita udah ada quiz dari kelompok production, kan? Oke? Terus nanti berikut sisa siapa sih? Fulfillment sama inventory ya? Yang belum kan? Kita bikin kayak gini lagi. Berarti semua nilai udah bisa kegabung, ya kan? Tinggal saya rampung nilainya, kita udah enggak perlu final. Nilai dari situ aja. Oke? Nilai dari presentasi kalian, nilai dari tanya-jawab, itu jadi nilai final. Biar udah santai. Jadi di final kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Boleh begitu? Nah, mantap. Boleh, Desar. Yang menyenangkan aja, yang enak. Oke? Apalagi tadi yang gue mau tanya? Oke, ini udah. Itu aja dulu untuk saat ini. Thank you untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Bye. Bye, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you. Thank you, Sir. Bye, Tudia. Bye, Tudia. Thank you, Sir. Bye, Tudia. Terima kasih. 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 Terima kasih.